Ya Allah ini enak banget Mulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi Di video kali ini kita akan Membahas Barang yang baru saja saya beli Sebuah laptop yang saya beli Untuk menggantikan laptop saya yang ini Rencananya sih gitu Ini Macbook Pro Mate 2012 Tipenya MD 101 Saya sudah pakai sekitar 2 tahunan kalau tidak salah Saya akan sekali unboxing ini Ini dia barangnya Baru tadi diambil Kita akan Bongkar ya Sekali saya rekam Buat bukti Sama sellernya Ini saya beli Tokopedia Ini adalah Macbook Air M1 Kenapa saya ganti Sambil kita buka ya Kenapa saya ganti Macbook Pro Jodi Macbook Air Jujur karena Kemaren agak kecewa ya Saat WWDC WWDC itu Isunya kan Liker-liker itu Para pembocor-pembocor itu Di Youtube Di Youtube sana katanya Macbook Pro yang New Design Macbook Pro 14 Katanya mau Keluar Jadi saya nungguin Jujur saya nungguin Aku udah nabung tuh Udah nabung Untuk Untuk yang itu Untuk Macbook Pro Karena tadinya pakai Macbook Pro Gantinya Macbook Pro lagi Gitu ya Tadinya Cuma Karena WWDC Ternyata tidak ada Release hardware Semuanya Software Jadi Saya ambil Ini Macbook Air Yang M1 Tadinya sih Emang udah 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 Kepengen M1 Ya Macbook Air M1 Tadinya udah Pengen ngambil Yang ini Bahkan Sebelumnya Saya pengen Ambil yang Mac Mini Itu Yang paling Murah Mac Mini M1 Yang Sekitar 11 Jutaan Kalau Awalnya Saya sempat Memu Harganya 10 Jutaan Cuma Enggak Jadi Ambil Itu Karena Jujur Saya kadang Suka Bosan Ya Kalau Ngedit Atau Kerja Itu Ngedit Di Di Ruangan Terus Jadi Sekali kadang Saya Ngedit Di Cafe Nah Kalau Pakai Mac Mini Kan Ribet Itu Setup Desktop Bukan Setup Laptop Jadi Saya Kurungkan Untuk Beli Mac Mini Terus Kenapa Pilihannya Ke M1 Yang Macbook Air Bukan Macbook Pro Karena Satu Harganya Lebih Murah Lebih Terjangkau Terus Yang Kedua Kalau Saya Lihat Di Luar Luar Sana Di Youtuber Lain Gak Beda Jauh Macbook Air Yang M1 Sama Macbook Pro Yang M1 Bedanya Di Touch Bar Nah Saya Belum pernah Pake Touch Bar Tapi Kok Katanya Banyak Yang Gak Suka Saya Ragu Untuk Ambil Yang Macbook Air Ini Dan Ini Juga Petimpangannya Mungkin Karena Enteng Bisa Di Bawa Mana Enteng Lebih Enteng Terus Hemat Budget Karena Tadinya Kan Tadi Nungguin Yang Macbook Pro Desain Baru Yang Katanya Ada SD Card Port Baru HDMI Nah Kalau Yang Ini Dengan Macbook Pro Cuma Dua Port USB Type C Tandem Bolt Nah Kenapa Saya Ambil Yang Ini Dibandingkan Macbook Pro Karena Budget Yang Tadinya Untuk Beli Macbook Pro Bisa Saya Alokasikan Untuk Beli Dongle Karena Mau Nih Kalau Pake Lotop Ini Harus Pake Dongle Karena Di Kamera Sony Pake SD Card Untuk Mendain Vontagenya Kesini Mau Harus Pake Dongle Dan Sebagainya Jadi HDMI Kalau Saya Di rumah Ngedit Itu Pake Monitor External Jadi Mau Harus Pake Dongle Ini Green Peel Saya Belum Pernah Jujur Saya Belum Pernah Buka Macbook Baru Yang Saya Punya Yang Ini Ini Saya Beli 2 Lalu Sekar Lalu Ini Saya Beli Second Cuma Kondisinya Masih Mulus Dan Ini Sudah Upgrade Sudah Upgrade Sudah Ganti Jadi SSD 240 Giga Pake Suddisk Terus Sudah Upgrade Menjadi Ram 16 Giga Yang Tadinya Cuma 8 Giga 8 Atau 4 Bisa Lupa Nah Ini Saya Pake Selama Ini Untuk Edit 4K Bisa Cuma 4K Nggak Bisa Terlalu Banyak Macem Ya Misalnya Air Roll Terus Itu Nggak Macem Macem Nggak Grading Grading Karena Berat Agak Berat Diting Untuk Di Panel Cut Pro Sekalipun Panel Cut Pro Yang Katanya Notab Ini Optimize Di Ecosystem Mac Gitu Ya Kan Nah Ini Saya Ganti Dengan Yang 8 Giga RAM Ini Macbook Air Yang Base Model Saya Pengen Tahu Seberapa Powerful Macbook Air Yang Base Model Ini Dibandingkan Macbook Pro Jadul Ya Tahun 2012 Karena Beda Teknologi Ini Pakai SOSI SOSI Itu Sistem On A Chip Jadi Semuanya Di Itu CPU Di Itu RAM Di Itu Juga Jadi Kalau Dari Reviewer Luar Negeri Kencang Kita Coba Dan Selama Ini Bucahan Saya Itu Di 1080 Belum Banyak Di 4K Jadi Harus Ya Ini Sanggup Sanggup Gitu Ini Saya Pertama Kali Bukan Bismillah Experiencenya Unboxing Produk Apple Ecosystem Saya Gak Gak Pake iPhone Juga Saya Belum Pake iPhone Pingin Nya Sisa Exosystem Dengan Apple Pake iPhone Juga Cuma Saat Ini Saya Belum Pake Jadi Ini Produk Apple Baru Yang Baru Saya Unboxing Jadi Exitmen Beda Macbook Air Macbook Air Oh Gini Ya Oke Sini Gak Apa Lagi Ini Produknya Macbook Air Nah Disini Saya Beli Yang Memory Terpadu Sebesar 8GB SSD Sebesar 256 Jadi Kenapa Saya Beli Yang Base Model Someday Saya Gak Tahu Apakah Mungkin Saya Mau Ganti Lagi Jadi Saya Gak Mau Spend Money Yang Terlalu Banyak Sisa Uang Saya Bisa Digunakan Untuk Beli Dongle Dan Kebetulan Disini Cuma 256 Jadi Saya Harus Spend Extra Lagi Untuk Beli Hardisk External Saya Gak Beli Yang 512 Karena Saya Pingkir Kalau Base Model Sudah Cukup Apain Beli Yang Lebih Tinggi Dan Itu Kan Tau Nambah RAM Aja Naiknya Sekian Juta Nambah Storage Naiknya Sekian Juta Jadi Pertimbangannya Karena Itu Jadi Saya Beli Yang Base Model Ini Saya Beli Yang Space Grey Karena Sebenernya Saya Pake Yang Silver Ini Yang Klasik Silper Ya Yang Space Grey Tahun Ini Belum Ada Apakah Sudah Saya Tahu Mungkin Tulis Di Kolom Komentar Kalau Ada Yang Pakai Juga Saya Beli Masih Bau Bau Toko Tahu Gak Bismillah Tadi Saya Tahu Nih Karena Saya Cuma Pake Pengiriman JNI Regular Jadi Saya Tahu Nih Dan Katanya Selerah Tahu Pakai Paking Kayu Dan Sebagainya Karena Tanya Cukup Aman Tapi Saya Tahu Beneran Aman Bismillah Ini Unitnya Wow Nice Segini Banget Ya Ini Nabung Nabung Setiap Minggu Ngerjain Wedding Nabung Untuk Beli Ini Ujung Ujung Buat Apa Ya Buat Kerja Lagi Menurut Saya Beli Barang Mahal Itu Gak Apa Asal Itu Ada Nilai Investment Maksudnya Kamu Bisa Pakai Lagi Untuk Cari Uang Lagi Jadi Gak Masalah Tapi Kalo Beli Cuma Untuk Barang Konsum Tip Ciri Mikir Lagi Karena Gak Ada Worth Value Buat Kalian Makanya Saya Sampai Sekarang Belum Ganti Iphone Masih Pake Android Karena Belum Belum Dapat Value Sampai Gak Tau Oke Kita Buka Ya Bismillah Experiencenya Gimana Ya Malum Ya Orang Belum Pernah Punya Produk Apple Sebelum Yang Dari Brand New Wow Ini Tipis Banget Jauh Banget Ya Ini Katanya Sekitar Sekilo An Gitu Kalo Ini Berapa Kilo Jauh Jauh Banget Untuk Tebelnya Gila Ya Yang Air Sama Yang Pro Ini Bakal Saya Bawa Kemana Mana Sih Kalo Kalo Udah Untuk Kerja Ini Enak Mereka Di Tampenya Ada Ini Kabel USB C2 USB C Sebenernya Dari Awal Saya Pengen Beli Ini Karena Saya Pikir Di Macbook Pro Pake MagSafe MagSafe 1 Tapi Ada Sedikit Pengalaman Yang Kurang Enak Buat Saya Saat Pake MagSafe Karena Sudah Berapa Kali Rusak Dan Itu Charger Rusak Mau Gak Mau The Whole Unit Kita Harus Ganti Karena Ujung Kabelnya Doang Rusak Nah Kalo Ini Dengan Sistem Kayak Gini Saya Rasa Kalo Rusak Mungkin Brick Nya Atau Kepala Charger Nggak Akan Rusak Selama Ini Bukan Ininya Yang Rusak Tapi Kita Cuma Ganti Kabel Doang Dan Bahan Atau Material Yang Berbahaya Untuk Lingkungan Sehingga Si Kabelnya Ini Jadi Rentan Gampang Putus Efeknya Itu Jadi Nah Dengan Saya Beli Maybook Air Yang Seperti Ini Yang Pepsi Kalo Ini rusak Saya Nggak Perlu Beli Ini Lagi Tinggal Ganti Kabel Jadi Lebih Hemat Dan Ini Saya Beli Yang Ibox Jadi Colokan Ini Indonesia Kan Ibox Oke Di dalamnya Sini Ada Buku Buku Gitu Dan Yang Penting Itu Adalah Sebentar Satu Satu Yang Penting Adalah Ada Sticker Nya Makan Masih Coba Oh Ini Nah Ini Sticker Saya Belum Pernah Punya Ini Ya Allah Punya Ini Ya Ya Allah Punya Sticker Apple Udah Yang Penting Ini Yang Penting Ini Penting Simpen Mungkin Itu Aja Dari Video Saya Kali Ini Soal User Experiencen Nanti Mungkin Akan Saya Pakai Dulu Nanti Baru Saya Akan Coba Share Ke Teman Teman Apa Sih Bedanya Walaupun Ini Cuma 8GB RAM Ini 16GB Ini Sama SSD Tapi Mungkin Experiencen Akan Berbeda Karena Ini Processor Baru Sistem Mono Chip Dan Harusnya Lebih Kencang Karena Walaupun Cuma 8GB Jadi Itu Aja Terima Kasih Sudah Nonton Video Norak Saya Ini Agak Norak Karena Naklum Belum Punya Produk Apple Saya Baru Baru Ini Beli Brand New Baru Sebelumnya Ini Belikan Second Itu Gara Gara Perlu Tapi Yang Ini Brand New Saya Beli Karena Sudah Ketergantungan Sama Editing So far Editing Final Cut Pro Mau Pindah Lagi Ke Yang Lain Sudah Males Jadi Sudah Mau Stuck Di Ecosystem Apple Itu Sekian Dari Saya Sampai Ketemu Lagi Bye